Pada tanggal 26 November 2023, AC Milan akan menghadapi Fiorentina dalam lanjutan laga seri A di pekan ke-13. Krisis pemain depan menimpa AC Milan pada saat itu. Mereka harus menghadapi situasi yang sulit karena Rafael Leao yang cederah dan Oliver Giroud yang terkena akumulasi kartu. Padahal saat itu, mereka sangat membutuhkan pemain inti untuk mengejar puncak klasmen dan menghadapi rival-rivalnya. Nah, di tengah keadaan ini muncullah Francesco Camarda, pemain yang baru berusia 15 tahun yang ditunjuk untuk turun bermain di menit ke-83. Nah, hal ini menjadikannya sebagai pemain termuda yang bermain di seri A sepanjang sejarah. Ya, kalian gak salah dengar, pada debut itu, Camarda masih berusia 15 tahun, 260 hari. Hal ini membuatnya ikut serta membantu AC Milan dalam kemenangan 1-0 atas Fiorentina. Nah, atas kejadian ini muncul berbagai pertanyaan dari fans sepak bola terkait mengapa staf pelatih memutuskan untuk memasukkan Camarda ke lapangan selama 7 menit. Karena ketika pada saat itu, pemain berpengalaman seperti Luka Jovic itu ditarik keluar demi masuknya Camarda ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kita harus melihat seberapa mentereng Francesco Camarda pada saat di Akademi AC Milan. Karena faktanya, ia sudah mencetak 483 gol dalam 87 penampilannya di Akademi saat itu. Nah, jadi tentu saja ini menunjukkan potensi luar biasa yang dimilikinya. Meskipun memiliki rekor gol yang gila di Akademi, ada satu hal yang mungkin menarik dari seorang Camarda ini. Karena sebenarnya, sebelum menjadi seorang striker, ia ternyata memulai karirnya sebagai pemain bertahan atau back. Namun pada satu waktu, timnya tidak menemukan striker yang tepat untuk menjalankan pertandingan, sehingga ia ditunjuklah menjadi striker. Dan sejak saat itulah, ia mempertahankan posisinya sebagai striker itu. Perbedaan keterampilan Camarda dengan pemain sebayanya, memungkinkan dia untuk dengan mudah menguasai bola dan mencetak gol. Hal ini menunjukkan ambisinya untuk menjadi seorang pecetak gol yang berdedikasi. Prestasinya semakin mengesankan saat dia membalikan keadaan bagi Milan dalam pertandingan UEFA-Jotlake. Tepatnya pada saat melawan Newcastle dengan mencetak gol dan memberikan satu asis dalam kemenangan 4-0. Camarda sendiri mempunyai idola dan inspirasi dari striker seperti Zlatan Ibrahimovic dan juga Karim Benzema. Dua striker yang tentunya sudah menunjukkan konsistensi luar biasa dalam karir mereka. Tidak hanya itu, Camarda bahkan memiliki minat dalam olahraga martial arts seperti kickboxing. Yaitu sebuah olahraga yang juga ditukuni oleh Zlatan Ibrahimovic. Hal ini menunjukkan kesamaan mereka dalam semangat atletik di diri mereka. Media Italia memuji Camarda sebagai talenta muda Italia yang paling menjajikan sejak Mario Balotelli. Beberapa klub top Eropa seperti Manchester City, Dortmund, dan juga Chelsea bahkan sudah mulai memperhatikan potensinya. Meskipun masih muda dan belum menandatangani kontrak profesional, Milan telah merencanakan jadwal pertemuannya untuk membahas kontrak profesionalnya seiring ulang tahunnya yang ke-16. Tepatnya pada bulan Maret 2024 nanti. Pelati Milan, yaitu Stefano Pioli, yakin bahwa Camarda memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada tim utama. Pengalaman bermain pada usia muda akan menjadi langkah penting dalam pengembangan karirnya ke depannya. Meski demikian, tantangan bagi Camarda adalah untuk mempertahankan performa terbaiknya agar bisa masuk dan bahkan mencetak gol secara konsisten untuk tim utama AC Milan. Dengan mencetak 483 gol dalam 87 penampilannya, ini artinya ia mempunyai rasio 5 gol di setiap pertandingan. Oke, mungkin rasio 5 gol ini tidak akan berkelajutan pada tingkat tertentu. Tapi sekedar mengingatkan, saat ia berusia 14 tahun, ia sudah bergabung dengan tim AC Milan U19. Dan ia bahkan berhasil mencetak 2 gol pada dubutnya di tim U19 tersebut. Ini tentunya pencapaian luar biasa, mengingat dia bersaing di kompetisi yang 4 tahun lebih tua dari usianya. Hal ini tentunya menunjukkan gaya permainannya sendiri yang luar biasa. Laporan scouting dari Jackie Kulik, mendeskripsikan Camarda sebagai pemain yang hampir perfect. Mempunyai finishing yang very strong atau sangat kuat, instinct very strong, off the ball movement very strong, link apply very strong, atletism, teknik ball control, dan masih banyak lagi yang di atas rata-rata. By the way, buat kalian yang tertarik melihat laporan ini secara detail, saya akan memberikan linknya di deskripsi video ini. Karena laporan tersebut juga menyoroti banyaknya bakat yang dimiliki wonderkid asal Italia ini. Ia disebut sebagai striker yang mempunyai karakteristik yang diinginkan oleh klub manapun. Ia bahkan dideskripsikan sebagai pemain yang bisa melakukan finishing dengan kedua kakinya, mempunyai naluri pembunuh dan pengambilan keputusan di atas rata-rata, dan bahkan mempunyai badan yang tinggi dengan masa otot yang stabil. Untuk sekarang ini aja, tingginya sudah mencapai 184 cm. Dan tentu ini bisa saja bertambah mengirat umurnya yang masih 15 tahun. Jadi bisa disimpulkan, 480 golnya dalam 83 pertandingan bukanlah suatu kebutuhan. Bahkan pada level isi yang muda, itu adalah statistik yang luar biasa. Meskipun Kamarda sering berhadapan dengan pemain yang lebih tua darinya, kelemahannya itu cuma satu. Yaitu explotivity over the fishmatter, atau lebih tepatnya tingkat kecepatan dalam beberapa langkah awal. Tubuhnya yang termasuk tinggi pada usia 15 tahun, membuat dirinya tidak begitu eksplosif dalam berlari atau mengejar bola pada langkah pertama. Tapi tentu saja dengan latihan yang konsisten, ia bisa saja memperbaiki kekurangannya itu, karena sekali lagi umurnya yang masih 15 tahun. Brand olahraga ternama yaitu Adidas, sudah mengetahui potensi dari Kamarda ini sejak lama. Sehingga pada usia 15 tahun, ia telah menandatangani kontrak dengan brand olahraga ternama tersebut. Ini menunjukkan bahwa mereka menyadari bekatnya, dan yakin bahwa ia akan mencapai puncak karirnya. Bukan hanya itu, tim nasional sepak bola Italia juga telah melihat potensi dari Kamarda ini. Dengan debut yang mengesankan di tim nasional Italia U15, banyak orang yang menyebut dia sebagai penerus Zlatan Ibrahimovic. Tapi walaupun begitu, karir sepak bola profesionalnya bisa dibilang belum dimulai. Karena selain itu, ada juga orang yang membandingkan Kamarda ini dengan Balotelli. Seperti yang kita tahu, Balotelli adalah pemain yang mempunyai bakat dan potensial besar di Italia. Akan tetapi, banyak orang yang mengatakan karirnya tidak berjalan mulus dan bagus, karena ia tidak berusaha bekerja keras untuk mengejar potensinya dengan serius tersebut. Nah saat ini, Kamarda adalah salah satu pemain berbakat terbesar dalam sepak bola Italia, yang sepertinya hampir tidak pernah terdengar untuk seorang anak berusia 15 tahun. Kita hanya bisa berharap dia tetap fokus dan rendah hati, agar dia bisa terus tumbuh menjadi pemain yang kita semua inginkan dalam 10 tahun ke depan. Karena kita tidak mau lagi melihat pemain-pemain yang memiliki bakat besar, bermain di Liga Divisi Bawah pada usia 25 tahun, seperti banyak kasus yang sudah terjadi akhir-akhir ini. Sepak bola Italia selalu meninjau kembali bagaimana karir seorang pemain mencapai puncaknya saat masih muda. Meski begitu, Kamarda tetap dimasukkan dalam pertandingan melawan Frosinone seminggu setelah debutnya. Hal ini membuktikan bahwa staf pelatih tidak hanya ingin memasukkannya demi sensasi, tetapi benar-benar ingin membimbingnya menjadi masa depan sepak bola Italia dan juga AC Milan. Pada tanggal 10 Maret nanti, ia akan resmi berusia 16 tahun, yang artinya ia sudah diperbolehkan untuk menandatangani kontrak profesional pertamanya. Sepertinya sudah jelas, kalau Kamarda nanti akan memilih Milan sebagai klub awalnya dalam karirnya. Namun apakah ia mampu sukses dan berjaya di AC Milan? Atau mungkin AC Milan hanya batu loncotan untuk ia pergi ke klub lain? Semuanya hanya waktu yang akan menjawab. By the way, konten bercerita tentang kisah-kisah pemain sepak bola seperti ini adalah konten terbaru di channel ini. Jadi jika kalian tertarik untuk mengikuti konten seperti ini, jangan lupa like dan komen tentang siapa pemain yang akan kita bahas di video berikutnya. Nonton salah satu video ini jika kalian tertarik. Dan itu aja dari saya, dan sampai ketemu di video selanjutnya.